Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya, kini tak perlu khawatir lagi menunggu antrean untuk mengambil obat. Pasalnya, RSUD Kota Yogyakarta telah meluncurkan layanan pengantar obat tanpa antre, melalui inovasi obat Teko Dewi Rumah Sakit Yogyakarta atau OTW Masjo pada kamis kemarin. Dijelaskan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, Avi Susantini, bahwa adanya layanan OTW Masjo ini berangkat dari banyaknya antrean obat dari pasien yang cukup panjang di RSUD Kota Yogyakarta. Sehingga adanya layanan OTW Masjo ini harapannya dapat menghemat waktu dan tenaga, memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pasien rawat jalan. Layanan pengantar obat ini bersifat sukarela, hanya membayar 10 ribu rupiah para pasien tak perlu lagi mengambil obat di rumah sakit. Awalnya ide ini muncul karena antrean obat yang cukup panjang, terutama di jam-jam tertentu, di atas jam 11, itu bisa sampai sore. Itu tentu saja menimbulkan dampak yang panjang, terutama buat pasien sendiri juga jadi lama dan tidak lama. Kemudian dari rumah sakit juga harus menyediakan ruang yang besar untuk ruang tubuh pasien, belum lagi apotekernya, kita jadi harus mempunyai banyak apotekernya. Jadi intinya pengantaran obatnya ini bersifat sukarela. Jadi kalau BBJS bukan iur bayar, bukan berarti kita narik iur bayar, tapi kalau mereka tidak mau ikut antrean obat, tidak apa-apa, tetap antrean di sini. Tapi kalau mereka mau mau akses, ini cukup kurang, hanya 10 ribu, jauh dekat ke DII. Layanan tersebut juga diapresiasi oleh pemerintah kota Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yurya Dijaya. Menurutnya, layanan ini dinilai efektif karena bisa dioperasikan melalui aplikasi dan QR Code setelah pasien melakukan pemeriksaan ketenaga medis atau fasilitas kesehatan. Apresiasi kepada Rumah Sakit Jogja bahwa insya Allah mulai hari ini akan disediakan layanan penghantaran obat tanpa antri. Jadi hari ini insya Allah akan dimulai adanya layanan baru di Rumah Sakit Jogja adalah layanan penghantaran obat tanpa antri. Ini harapannya dengan layanan ini akan menghemat 1-2 jam untuk kemudian yang antri mendapatkan obat tidak harus menunggu di sini tetapi akan dihantarkan ke tempat masing-masing. Jadi kami matur kehadapan yang hadir di sini insya Allah akan ada layanan baru dalam bentuk penghantaran obat tanpa antri. Untuk mendapatkan obat melalui layanan ini data pasien harus ditransfer ke bagian farmasi menggunakan e-rekamedis untuk mengambil obat. Selanjutnya pasien mengambil nomor antrian dan bisa memilih untuk mengambil obat secara mandiri di bagian farmasi atau menggunakan metode OTW Masco. Jika obat ingin diantar ke rumah menggunakan layanan tersebut pasien perlu mengakses QR code di stand yang telah disediakan dan langsung melakukan proses pemesanan untuk diantar oleh kurir OTW Masco. Metode pengantarannya dilakukan same day atau di hari yang sama agar pasien tidak menunggu obat terlalu lama. Obat yang disediakan di layanan tersebut yakni berlaku untuk semua jenis obat mulai dari obat yang ringan hingga berat seperti insulin yang harus menggunakan air cooler. Meski layanan ini bukan yang pertama di DII namun Pemkot Yogyakarta berharap layanan ini bisa mempermudah para pasien dan keluarga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.